Sherly, berapa banyak sih teman-teman yang Sherly kenal aja, yang biasanya melayani striptis di Kediri? Banyak juga sih, tapi kalau saya nyebutin namanya kayaknya sih, nggak mungkin juga ya. 10 orang, soalnya kan kadang sih diganti-ganti gitu kan. Ada anak baru nanti yang lama tersingkir, tante yang baru juga, biasanya gitu. Dari generasi ya? Ada, ada yang juga anak yang lebih kecil dari usianya, terus masuk kayak anak baru gitu yang lama disingkirkan. Disingkirkan, bukan pengen singkirin sendiri? Ya kayak dilupakan nggak pernah dipanggil gitu maksudnya, jadi yang dipanggil yang baru gitu. Gaya hidupnya mereka? Seperti apa sih di dalam seringnya? Gaya hidupnya sih, gimana ya? Kayak ya naik mobil ada juga, ya mungkin ke salon, siap shopping-shopping namanya. Kan anak dunia malam juga kan, dapat banget biasanya kan gitu, kehidupannya kayak glamor gitu. Hampir semua punya mobil? Ya hampir semuanya. 400 juta dari atas? Ya ada yang segitu, ada yang bawahnya juga. Satu miliar? Ya nggak ada, nggak ada. Nggak ada kayaknya. Selain, beli mobil tahun berapa? Beli mobil tuh tahun berapa ya? 2017 ini. Setelah keluar dari strip? Saya sudah lama nggak masuk di Indol. Saya cuma, ya satu tahun nggak ada lah di Indol. Kalau saya hanya, ya kerja kan juga capek juga kan. Saya kadang sampai jam 3 pagi gitu. Setelah keluar di Indol itu, kalau masih ada panggilan dari pelanggan begitu? Kalau nyanyi aja, saya, oh iya, selagi saya bisa, ya bisa gitu. Kalau mereka minta lanjut ke strip dish? Kalau hanya tamu-tamu tertentu saja, maksudnya yang aku kenal aja gitu. Tanya kan juga, takut juga nanti kalau tamu yang nggak dikenal, nanti takutnya nggak tahu sistem bayarnya juga kan. Selain, dari belasan teman tadi ya, yang dikenal itu ya, saya nggak yang kaya hidupnya paling mewah? Ada juga. Ya mungkin mobil, rumah, dengan kecantikan-kecantikannya itu sangat kurang bersyukur gitu, ada juga. Ada yang operasi juga. Keluarga Selain tahu? Selain kerja di dunia malam? Tahu, terus saya nggak tahu. Cara menutupi dari keluarga itu seperti apa sih? Ya, saya nggak ngomong. Saya ya, ya nggak pernah keluar malam. Ini cuma dikos, diem aja gitu. Ya mungkin keluar sama teman-teman gitu aja, kayak ngopi atau apapun gitu. Itu aja. Tadi ini kita simulasi ya. Katakanlah aku pelanggan begitu. Aku menghubungi kamu. Biasanya apa yang disampaikan pelanggan itu ke kamu. Aku lewat SNS gini. Sibuk nggak? Oke. Saya jawab, nggak ada apa bos? Bisa nemani nyanyi nggak? Oh, bisa di mana? Dikasih tahu di tempat karaoke gitu kan. Sekarang atau nanti? Sekarang. Oh iya, sebentar ya bos. Nanti saya mau siap-siap dulu kayak mandi, kayak prepare gitu kan. Yus gitu aja. Itu kan kalau tadi nyanyi seri, seratus ribu berapa kelima. Ya tergantung ngasihnya. Biasanya tiga lagu, empat lagu itu kasih lima ratus gitu. Kalau sudah tamu sudah tahu ya gitu. Kalau tamu belum tahu kan harus dilahasin dari awal dulu gitu. Dari begini itu harus dibagi ke manager yang ngenalin ke pelanggan itu nggak? Apa itu dengan hati kita sendiri ya? Mungkin kalau kita ngasih, ya kita ngasih aja gitu. Tapi dia nggak minta ya? Nggak minta sebenarnya. Dia nggak pernah minta, ya udah dikasih gitu. Oke, setelah itu nyanyi lah katakan 4 lagu, 5 lagu, udah 2 jam gitu. Mereka, cara mereka untuk mengajak untuk kelebih yang erotis gitu. Mungkin bilangin, udah kalau tamu sudah jatuh, sudah biasanya kan? Yaudah, tahu sendiri gitu loh. Pokoknya wangnya itu dikasih di depan, dikasih. Yaudah terus ceweknya itu, ya mungkin udah lepas baju. Biasanya kalau skriptis di Kediri ini, seberapa? Membuka itu seberapa? Ya mungkin atasnya. Selanta juga? Nggak.